Malahnya perjudian di masa itu menjadikan kawasan hutan sinang menjadi ajang memburu nomor buntut Pengakuan para pelaku pesugian menyelimuti sisi lain dari hutan yang penuh legenda Berbagai peristiwa dan fenomena mistis kerap terjadi menjadikan hutan yang berada di indera mayu bagian selatan ini Disebut-sebut sebagai kawasan angkerah, mulai adanya kepercayaan perkampungan gaib, pemunculan wanita cantik, alunan musik tekasat mata, hingga lokasi pesugian cukup terkenal pada masanya Sebuah kisah nyata tentang pelaku praktek pesugian dan pemburu nomor buntut sedikitnya terangkum dalam kisah berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setia warga indera mayu dan masyarakat Indonesia Alasinang atau hutan sinang Siapa sih yang tak mendengar nama hutan yang sangat melegenda ini Kisah kangkeren alasinang telah menjadi fenomena tersendiri Sejak lama, kawasan yang berada di desa loyang kejambatan Cikedung Kabupaten Indera Mayu Jawa Barat ini Selalu menarik diperbincangkan Terutama kalangan yang mencukai cerita-cerita berbau mistis Di daerah Indera Mayu Terdapat banyak tempat-tempat yang dipercaya memiliki sejarah gaib Yang merupakan legenda masyarakat secara turun-temurun Seperti siliman sungai Cimanuk Pulau Mas Kalisewo dan sebagainya Namun serasa tak lengkap Tanpa membincangkan seputar alasinang Yang telah melegenda sejak lama itu Meski saat ini kondisi hutan tak sewengit pada zaman dulu Tapi tahukah Bahwa dulu hutan sinang Yang dipercaya berpendunggu bangsa gaib ini Sangat marak sebagai lokasi pesugian Cukup populer di wilayah Indera Mayu Majalengka Sumedang Dan sekitarnya Tak sedikit orang-orang yang gelap mata Nekat memasuki kawasan hutan Untuk tujuan semacam pesugian Yang dulu dijaga seorang kuncin Sebuah kejadian menimpa seorang pencari nomor buntut Sebagaimana yang terjadi di musim judi perburuan nomor buntut Yang menjamur saat itu Sekitar tahun 1980-an Dituturkan warga loyang Yakni Bapak Sukanda Laki-laki yang gemar bertirakat di alasinang ini Suatu ketika bertemu dengan salah seorang pelaku pesugian Dari luar wilayah Tepannya Dari Rawamanggun, Jakarta Timur Yah Demi melunasi hutang-hutangnya yang menumpuk Orang tersebut rela menumbalkan salah seorang anaknya Bagaimana kisahnya? Sebelum memulai sejarah dan sejumlah cerita lain di dalamnya Seperti biasa Pemirsa yang belum berlangganan Membiasakan tekan tombol subscribe di sisi kanan Lalu bagikan video ini Agar semakin bermanfaat Dan mendapat informasi terbaru kami Peristiwa ini terjadi di akhir tahun 1980-an Saat itu aku masih gemar melakukan ritual batim di kawasan hutan di selatan Yakni alasinang Bagiku Cerita-cerita tentang keangkalan hutan sinang bukan hal aneh Mulai dari suara musik seperti gamelan atau genjling dari dalam hutan Hingga pemunculan sosok wanita cantik yang kerap terlihat di ladangku Yang memang tak jauh dari kawasan alasinang Yah, sosok wanita gaib yang dipercaya sebagai nyireng ganis Kerap kali aku lihat Terutama saat hari menjelang petang Pada waktu tertentu Di saat maghrib pula Ia terlihat tengah mandi di sebelah sumur Yang dikenal sumur kejayan Hanya seorang diri Sebelum akhirnya raib entah kemana Meski sedikit samar Namun jelas terlihat parasnya yang cantik Dengan mengenakan roh kembaya Atau yang dikenal tapi liris Namun saat aku dekati Ia tiba-tiba menghilang Masih ingat dalam menaku Hutan sinang kala itu masih rapat Penuh dan pemohoran besar menjulang Luasnya sekitar dua kali lipat dari yang ada saat ini Disitu bersemayang seorang hujan Yakni kirutam Asal desa amis yang tinggal di sebuah gubuk sederhana Di kedalaman hutan Dibangunlah sebuah bangunan kecil Yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang menjalani ritual tertentu Apalagi saat itu Sedang maraknya judip keberuntungan Mulai dari istilah erat-erat SDSB Atau sejenisnya Pada waktu tertentu Aku pun tak jarang melakukan tapah Dengan puasa Sekedar mencari ketenangan Dari hiruk-pikuknya kehidupan Yah sudah beberapa hari itu Aku menjalani olah batin di kedalaman hutan sinang Hingga suatu hari Muncul seorang laki-laki menghampiriku Laki-laki asing itu memperkenalkan diri Bahwa ia datang dari jauh Sama seperti diriku Kedatangannya ke hutan sinang Adalah untuk suatu haja tertentu Selama berada di tengah hamperan hutan sinang Kami istirahat dan tidur di tempat yang sama Sebuah gubuk kecil yang disediakan Bagi para pelaku ritual seperti kami Dan selama menjalani keakraban itu pula Laki-laki yang aku ketahui datang dari daerah Rawang Mangun, Jakarta Timur ini Mulai membuka mulut tentang masalah keuangan yang dialaminya Katanya Ia terlilit hutang besar kepada seorang rentenir Saking besarnya Sampai-sampai ia tak mampu membayar Segala upaya dilakukan Namun tak membuahkan hasil Akhirnya ia mengambil jalan pintas Maka datanglah orang itu pada seorang dukun Yang dipercaya bisa mengatasi masalah keuangan Kepada sang dukun asal jati tujuh majalengka ini Diutarakan segala masalahnya Mendengar penuturan itu Sang dukun menawarkan solusi jalan pintas Senat sesat Yakni memburu nomor buntut Atau dikenal dengan SDSB Dengan cara memuja dan melakukan laku taktah di kedalaman ala sinar Tentu saja dengan konsekuensi adanya sebuah tumbal Dengan tekad bulan Si pelaku tersebut Mau memenuhi syarat apapun Semata-mata Demi mendapat kode nomor buntut Yang bisa tembus Sehingga mendapat sejumlah uang Demi membayar hutangnya Yang beratus-ratus juta tersebut Tak peduli Orang yang dijadikan tumbal Adalah keluarganya sendiri Termasuk anaknya Kepada si dukun Pelaku mengaku Memiliki dua anak Sang dukun amat paham maksud pelaku Selanjutnya Sang dukun memberi dua butir telur ayam kampung Kepada pelaku Katanya Kedua telur harus dibawa saat ritual di dalam hutan sinang Yang berada di wilayah Indramayu bagian selatan Tidak itu saja Pelaku harus menjalankan laku puasa Pada hitungan waktu tertentu Sampai salah satu butir telur ada yang pecah Aku menyimak penuturan laki-laki yang tengah panik dan gelap hidupnya Secara panjang lebar Kasian juga sih Tapi apa mau dikata Tekadnya sudah bulat Selain itu Aku dan dia memang sama-sama memiliki hajat masing-masing Meski aku sendiri tersependapat dengan apa yang dilakukannya itu Meski baru dua hari lebih Kondisi laki-laki bersamaku yang awalnya bersih Kini tampak kusam Karena menahan lapar dan kurang tidur Singkat cerita Pada malam ketiga Tepatnya pada waktu tengah malam Alam di sekitar hutan tiba-tiba berubah Lantunan suara jangkrik dan binatang hutan lain berhenti seketika Suasana hutan yang tadi tenang mendadak berkecamuk Habusan anion muncul tiba-tiba dari balik kepohonan besar menjulat Terutama yang berpusat pada pohon mangga bawang tua Tak ubahnya tangan-tangan tak kasat mata Yang siap mencengcam kami yang tengah bertapa Kami berdua terketuh dengan kondisi alam yang berubah Nyalak api dari lampu cempor yang kami bawa sebagai satu-satunya penerangan Dapat bergoyang-goyang dan batak aruan Kuraman yang sama tapi pasti Serasa ada sosok gaib yang menyerangkan Mengamintai kami Keadaan tak biasa itu berlangsung Selama beberapa menit berserang Sebelum akhirnya keadaan kembali membaik seperti semula Kiupan angin tiba-tiba berhenti seketika Siringa Kami berdua kini bisa menarik napas panjang Setelah keadaan meredah Orang di sampingku membuka plastik hitam yang disimpannya Selama memeriksa isinya Ia pun terkejut Begitu melihat salah satu butir telur sudah tak utuh lagi Ya Sepasang telur yang tadi disimpannya ini Salah satunya telah pecah Ini sebuah pertanda Jika hajat sang pelaku di sampingku telah tercapai Harapan bakal mendapat nomor buntu sudah di depan mata Dan artinya Tumbal yang diseratkan untuk berhasilan ritual telah tercukupi Ini sebuah pertanda pula Jika pelaku harus rela kehilangan nyawa Buah hati Demi kebuasan hajat orang tuanya Demikian penuturan haru laki-laki itu Sambil menitikan air mata Esoknya Orang itu pun pamit pulang Singkat kata Di kemudian hari aku mendengar kabar Dari sang kuncian Jika pelaku pesugihan yang tempoh hari bersamaku telah sukses Dan terbebas dari hutang-hutangnya yang menggunung Dan aku mendengar pula Jika salah seorang anak pelaku Terutama yang paling sulung Meninggal dunia dengan sebab tak wajar Keserakahan dan hujan hidup manusia Menyeret seseorang masuk ke lembah kenistaan Sebuah kisah nyata dari seorang yang pernah kutemui Masih membekas dalam ingatanku Mudah-mudahan ini menjadi hikmat sendiri bagi kita semua Sebuah konsekuensi perkara dunia Harus ditempuh dengan jalan sesat Tak peduli Besi orang yang kita cintai menjadi korban Eh sungguh malang nasibnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton